Bola-bola singkong coklat lumer Wah, ini adalah makanan Indonesia banget Kita coba untuk mix-match dengan coklat Enak ternyata Siapa sudah pernah coklatnya lumer bikin ngiler Coba enak kan, bisa membayangkan kan coklatnya anget-anget singkongnya Coklatnya lumer di mulut, pasti suka Coba yuk resepnya yuk Siapkan ya bahan-bahannya Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah Singkong kupas sekitar 700 gram ya Cuci bersih, kemudian dipotong-potong Singkongnya warna putih ya Kalau nggak ada warna kuning juga boleh Bahan campurannya ada gula 3 sendok makan Tepung panku atau tepung roti 100 gram Kemudian ada garam Setengah sendok teh saja Atau 1 sendok teh boleh Kemudian coklat DCC Kira-kira 100 gram Saya pakai merek colata Tepung kanji 3 sendok makan Tepung terigu 1 sendok makan Campur dengan air 100 ml ya Untuk nanti baluran Cara membuatnya gimana sih Gampang dan simple tentunya Jangan lupa subscribe dulu Like, bunyikan loncengnya Dan follow IG ID underscore Felis Singkong yang sudah dipotong-potong Kukus Ya, didandang gitu ya Selama 20 menit Kukus selama 20 menit ya Jangan direbus ya Saran saya Agar air tidak terlalu banyak Kalau dikukus bisa lebih keset ya Jadi lebih enak dikukus Tuang di wadah agak besar Ya, hangat-hangat atau panas Tetapkan di tempat wadah yang besar Seperti ini ya Tuh, masih kelihatan asapnya kan Kemudian haluskan Dengan penghalus kentang Atau kalau tidak punya Pakai gelas plastik Seperti ini ya Gampang banget Lebih mudah Kalau singkongnya itu Empu Cepet banget Untuk menghaluskan Seperti ini Dan mudah Gampang banget Ambil bagian tengah singkong Untuk sumbunya ya Hasilnya seperti ini Campur bahan-bahan tadi Yaitu Tepung kanji Atau tapioca Kemudian Masukkan garam Gula Kemudian Aduk Atau uleni Sampai benar-benar Tercampur rata ya Bisa dengan sendok Dengan sendok nasi Atau dengan tangan Juga boleh Yang penting Agar tercampur Dengan rata Jadinya seperti ini ya Adonannya Seperti ini ya Jadinya Potong-potong coklat Di sisi Saya pakainya Mark colata ya Karena suka Dengan mark itu Potong-potong kasar saja Kira-kira 100 gram Agar lebih mudah Untuk pelumar Ketika digorek Kemudian Untuk membuatnya Ambil Adonan Kira-kira 1 sendok makan Remas-remas Bentuk bulat Seperti ini ya Di tangan Di kepal-kepal Seperti ini Kemudian Kemudian pipihkan Dan isi dengan Coklat di cc Yang sudah Dipotong Masa tadi Kemudian tutup Dengan adonan Yakin bahwa Tidak ada Yang lubang ya Agar ketika Nanti digoreng Tidak bocor Ini buat pelat-pelat Seperti ini ya Hasilnya Seperti ini Kemudian Masukkan Ke cairan Tepung terigu Yang sudah Diberi air Sedikit Kemudian Gulingkan Atau Ditaburi Dengan Tepung roti Tepung rotinya Yang warna putih ya Jangan yang warna Anda yang warna Agak kecoklatan gitu Kalau saya Lebih suka Warna putih Sehingga Hasilnya nanti Lebih cantik Lebih terang Ketika Dikoreng Tara Seperti ini Hasilnya Goreng Dalam minyak Panas Pada Wajan Kemudian Apinya Dikecilin ya Sesuai Dengan Jumlahnya Sesuai Dengan Kapasitas Wajannya Ketika Minyaknya Sudah Panas Apinya Dikecilin ya Agar Tidak Gosong Jangan Lupa Dibolak Balik ya Agar Matanya Merata Cantikkan Bola-bola Singkongnya Cantikkan Jika sudah Kecoklatan Tiriskan Angkat Dan Tiriskan Agar Minyaknya Bisa Turun Kebawah Bola-bola Singkong Coklat Lumer Siap Untuk Dinikmati Hangat Hangat Untuk Camilan Sambil Ngeteh Atau Ngopi Bisa juga Dibuang Kap Kertas Buat Untuk Hajatan Untuk Sajian Tamu Oke Loh Hangat Dan Nyoklat Banget Tuh Lumer Banget Asik Kan Pasti Enak Dan Pasti Berhasil Karena Bahannya Simple Mudah Dan Gampang Buatnya Yuk Dicoba Yuk Jangan Lupa Share Ke Teman Resep nya Muuu 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton